Pemerintah berencana memungut pajak dari sektor pendidikan. Hal ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama orang tua siswa. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama Ainyu Siang, pengamat pendidikan Ibu Antarina Amir dan salah satu orang tua siswa, ada Mbak Stasia Kristi. Selamat siang Ibu Antarina dan Mbak Stasia. Selamat siang, Mbak. Baik. Saya akan ke Ibu Antarina terlebih dahulu. Ibu, apakah tepat memberikan pajak pada biaya pendidikan anak didik kita? Ya, saya sangat terlihat dengan adanya watik tersebut. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk dipertimbangkan. Nomor satu adalah harus dipertimbangkan bahwa Undang-Undang Dasar Pasal 31 mengatakan setiap warga negara memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya, peringkatan sumber daya manusia yang berkualitas itu merupakan kewajiban pemerintah. Memang ini dilaksanakan dengan sekolah negeri. Demikian, poin yang kedua adalah dari sejak dulu sebenarnya kami pihak swasta itu diberikan apresiasi. Ini pendidikan formal ya. Diberikan apresiasi oleh pemerintah karena telah membantu. Mayoritas negara-negara besar, China, India, Indonesia, kita nomor empat. Dengan penduduk 260 juta, itu tentu tidak mudah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas. Sehingga dari dulu, kita pemerintah menghargai kami yang membantu keterlibatan swasta dalam peningkatan SDM. Jadi, akan tetapi pandangan ini belakangan menjadi agak terganggu. Mungkin itu menyebabkan wajah itu muncul karena dianggap kemungkinan swasta ini untuk dijual profit dan sebagainya. Ada hak, ada setiap poin lagi. Baik, Ibu Antarina, kita tahan dulu saya ke Mbak Stasia Terwilha dulu. Mbak Stasia, sebagai orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah swasta, mengenai akan adanya penerapan pajak kepada pendidikan ini, apa tanggapan Anda? Ya, saya baru saja mengikuti isu-isu ini beberapa hari terakhir. Jadi, mungkin saya masih belum terlalu paham ya sejarah mendalam tentang wacana pemerintah untuk mengenakan pajak atas jasa pendidikan seperti sekolah. Tapi, sejauh pemahaman saya sampai saat ini bahwa saya masih merasa kurang terpendapat nih dengan rencana pemerintah ini apabila nanti dampak dari rencana ini adalah peningkatan biaya pendidikan anak di sekolah. Nah, mengapa demikian? Ya, karena saat ini sejak pandemi anak-anak sebagian besar sudah menjalani proses belajar mengajar di rumah gitu ya. Sehingga mereka yang seharusnya bisa mendapatkan, memanfaatkan fasilitas-fasilitas sekolah mereka jadi tidak bisa. Kemudian juga dampak pandemi untuk beberapa orang tua juga mengalami terpengaruh terhadap pendapatan mereka gitu. Sehingga banyak kasus juga bahwa orang tua tidak sanggup nih membayar SPT bulan secara full gitu. Jadi, bisa jadi pertimbangan juga nih buat pemerintah jika mau merealisasikan rencana ini. Tapi, kalau misalnya memang kebijakan ini memang tidak bisa dihindarkan, memang harus dilaksanakan. Saya berharap pemerintah sudah mengkaji secara mendalam. Agar aturan ini nanti dapat memberikan, melindungi hak dan keadilan bagi orang tua murid. Syukur-syukur nih apabila pajaknya ini memang dikenakan hanya kepada pemilik sekolah saja misalnya. Sehingga orang tua murid tidak perlu terkena dampak terhadap kenaikan biaya sekolah. Baik, saya ke Ibu Antarina. Salah satu wacana untuk mengenakan pajak ini adalah mengedepankan asas keadilan. Apakah alasan ini tepat Ibu? Sama kan asas keadilan dalam hal yang apa ya. Karena menurut saya pajak pertambahan nilai itu, itu untuk pendapatan pemerintah, saya masih kurang memahami elaborasinya. Karena kalau asas keadilan artinya memang sekolah negeri harus memberikan equity itu artinya semua sekolah atau keadilan. Itu artinya semua sekolah, kualitasnya itu harus sama. Jadi menurut saya itu hubungannya dengan kualitas kalau masalah asas keadilan. Bukan hubungannya dengan perpajakan. Pajakan pertambahan nilai yang ini sejujurnya, kalau dari artinya PPN itu kan dibebankan kepada pembeli jasa. Sementara badan hukum M atau sekolah itu sudah berbadan hukum yayasan non-profit yang membayar pajak badan maupun pajak individual. Jadi pajak penghasilan tidak dibayar oleh sekolah-sekolah. Padahal kita biaya paling besar itu kan biaya renumerasi dari guru yang dulu diributkan. Baik, terima kasih Ibu Antarina atas pandangan dan juga Mbak Stasia. Sebagai orang tua siswa juga kurang sependapat ya. Baiknya juga dikaji terlebih dahulu oleh pemerintah apa alasan terbaik untuk memberikan pajak pada biaya pendidikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di INews siang. Terima kasih sudah menonton!